Apakah orang-orang tidak tahu, Muhammad itu pembohong tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya? Orang yang haus kekuasaan, kurang ajar si Muhammad itu. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinarang emas? Siapa engkau, Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinarang emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan ku ceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Subuhilah pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat itu, Rasulullah sering mendatangi si pengemis buta-nya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah. Kan dihina terus, bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah-lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika, Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hmm, hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya, Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dimanakah engkau sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Hmm, mungkin itu orangnya. Ah? Engkaukah itu sahabatku? Hmm. Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Bana makanan untukku. Aku sudah lapar. Cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.